Kentara Nasional Indonesia melakukan gladi bersih atau persiapan jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 di kawasan Monumen Nasional dengan melibatkan ribuan prajurit dari tiga matra TNI. Pada gladi bersih, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf TNI Tiga Matra hadir secara langsung untuk turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan upacara. Sejumlah kegiatan seperti pemeriksaan pasukan, pemberian penghargaan kepada tiga perwira tinggi TNI, atraksi pesawat tempur, hingga parade alutsista dan devile turut diuji coba sebelum nantinya ditampilkan secara sempurna pada hari hak pelaksanaan upacara HUD ke-79 tahun TNI. Lebih lanjut, Kapuspen menyampaikan bahwa Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menghadiri dan menyaksikan serta mendoakan agar perayaan puncak HUD TNI ke-79 tahun dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI tetapi tiga matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Pelaksanaan kegiatan diawali oleh upacara parade, kemudian demonstrasi, dan dilanjutkan dengan upacara devile. Kemudian nanti ada pesta hiburan rakyat, mungkin satu hari pul kita melaksanakan kegiatan. Pimpinan TNI, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Bianto mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menyaksikan kegiatan HUD ke-79 TNI di seluruh siaran yang nanti program siaran itu sudah dikeluarkan dari acara di Silangmonas ini. Dan Panglima TNI juga memohon doa kepada seluruh masyarakat untuk kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian TNI juga semakin sukses ke depannya.